Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 5A Prime yang terkunci akun Mi nya untuk model casing belakangnya adalah MDG6S Made in Indonesia jadi handphone ini garansi resmi TAM, Redmi Note 5A Prime bukan Redmi Note 5A biasa jadi yang membedakan antara Redmi Note 5A Prime dan Redmi Note 5A biasa adalah sensor sidik jari pada casing belakangnya ini dia kita bongkar casing belakangnya untuk melepas casing belakangnya harap hati-hati karena sensor sidik jari nya terkait dengan casing belakangnya kemudian kenapa kita membongkar casing belakangnya karena kita akan melakukan test point untuk masuk ke ideal mode jadi kita akan unlock akun Mi nya dan untuk mengunlock akun Mi ini handphone harus kita masukkan dulu ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita harus melakukan test point terlebih dahulu kita matikan handphone nya tadi dengan cara mencabut langsung konektor baterai nya kemudian untuk titik test point nya adalah dua titik ini jadi kita hubungkan dua titik ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik ini kita bisa tekan saja tombol power nya 1 sampai dengan 3 kali nanti otomatis handphone akan masuk ke ideal mode untuk driver dan file unlock nya sudah kita siapkan disini yang pertama kita install terlebih dahulu adalah driver nya ada Qualcomm driver installer jadi driver ini berfungsi agar handphone Redmi Note 5A Prime bisa terbaca ideal mode oleh Windows yang kita gunakan karena kebetulan untuk Redmi Note 5A Prime ini menggunakan chipset Qualcomm oke kita install dulu kita double klik untuk installer action nya kita tunggu sebentar sampai muncul tampilan seperti ini pilih yang atas BBAN kemudian next lagi kemudian next pilih I accept kemudian next lagi kemudian install kita tunggu sampai driver Qualcomm nya terinstall dengan sempurna bagi teman-teman yang sudah menginstall driver Qualcomm bisa lewati langkah ini dan lanjut menuju ke file unlock nya kita klik finish ketika selesai proses install driver nya kemudian untuk file unlock nya ada UGG Mi Cloud Clean kita extract dulu klik kanan dan extract disini untuk password nya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi jadi file ini aku cari di Google jadi aku dapatnya gratis kemudian aku repack ulang menjadi RAR dan aku upload sendiri kemudian untuk password RAR nya adalah magelang flasher ini dia untuk file yang aku dapat ada figmicload UGG dan figsensor UGG kemudian untuk handphone nya kita masukkan dulu ke IDL mode lalu untuk mengetahui apakah handphone ini sudah masuk ke IDL mode atau belum kita bisa buka device manager terlebih dahulu ketika nanti kita hubungkan ke Windows atau ke komputer kita maka akan langsung terbaca sebagai IDL mode 9008 pada device manager ini siapkan juga kabel data langsung kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita melakukan test point sekarang sebelumnya silahkan lepaskan dulu soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik kemudian pasang lagi lalu kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan aja tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kalau sudah kita tekan tombol powernya lepaskan aja sekarang kita colokkan kabel data ke handphone nya dan kita lihat di device manager perhatikan disini sudah muncul podcom dan LPT kemudian di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydloader 9008 pada kom sekian oke lanjut kita akan unlock akun minya dulu atau miklodenya dulu kita buka folder figmiklode kemudian jalankan figmiklode.gg.exe kita double klik aja tool ini oh ternyata filenya terbaca sebagai virus jadi kita harus non aktifkan dulu antivirus yang ada di Windows kita kebetulan aku hanya menggunakan antivirus bawaan Windowsnya saja jadi cukup satu antivirus aja yang aku non aktifkan disini kita non aktifkan realteam proteksinya kemudian kita ulangi lagi untuk menjalankan file figmiklode.gg nya ketika toolnya berjalan ternyata meminta untuk memasukkan password lagi dan untuk passwordnya bisa kita dapatkan dari file password.txt ini dia kita buka file password.txt nya passwordnya adalah cakwe 2018 kita copy kemudian kita pastikan pada kolom input passwordnya mana tadi oke ini dia kita pastikan aja langsung disini kemudian kita klik oke saja oke ya untuk passwordnya sudah betul ya cakwe 2018 kita klik oke dulu dan kita tunggu ini dia sudah langsung berjalan jadi proses unlock akun minya langsung berjalan otomatis kemudian sudah selesai cukup cepat saja please any key to continue tekan tombol apapun di keyboard kita untuk melanjutkan otomatis nanti toolnya akan hilang kita tekan enter atau spasi ya sama saja ini dia sudah selesai untuk proses unlock akun minya kita akan cek sekarang apakah tampilan terkunci akun minya pada Redmi Note 5A Prime dengan kodename UGG ini sudah hilang atau belum sebelum kita nyalakan handphonenya lepaskan sejenak soket baterai di handphone ini kemudian kita pasang lagi dan untuk menyalakannya tekan tombol power sampai muncul logo MI di layar handphone ini jadi sekali lagi tool ini aku dapatkan gratis di Google tapi aku lupa ya dari blog mana tadi aku downloadnya kemudian kalau tidak salah ini developernya adalah Lamtana Cell atau Greensoft jadi teman-teman yang mau donasi silahkan ke blognya Greensoft atau Lamtana Cell bisa di searching saja di google.com kemudian masukkan kata kunci Greensoft atau Lamtana Cell oke kita tunggu proses loadingnya kita kembali saja ke tampilan handphonenya ini masih loading ada tampilan titik 3 di bagian bawah layarnya yang menandakan jika muncul tampilan loading titik 3 maka handphone tidak butlup tampilan terkunci akun mi memang sudah hilang tetapi muncul notifikasi seperti ini ya find device storage corrupted your device is unsafe no jadi masalah selanjutnya yang muncul setelah berhasil kita unlock akun mi pada Redmi Note 5A Prime ini adalah sensornya mati dengan tanda muncul notifikasi find device storage corrupted tadi yang menandakan bahwa sensor di handphone ini mati kita akan coba untuk fix sensornya tapi kita coba dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu apakah bisa masuk sampai ke tampilan menu atau tidak karena biasanya handphone yang terkunci akun mi itu ada akun googlenya di dalamnya akun google ini sifatnya minta verifikasi atau mengunci juga kita bisa tahu setelah selesai loading memuat aplikasi jadi ini ada tampilan loading memuat aplikasi dan untuk loadingnya ini lumayan lama kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan kita percepat saja untuk durasi video ini setelah loadingnya selesai muncul tampilan seperti ini belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi kita klik menu siapkan ponsel maka handphone ini akan kembali ke tampilan awal selama datang MIUI 11 nya kita coba klik siapkan ponsel oke kita set up ulang handphone ini kali ini kita langsung hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi dan kita akan langsung untuk bypass akun google nya atau FRP nya kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet kemudian untuk bypass nya langsung saja kita praktekkan sekarang tidak perlu kita lanjutkan setup nya terlebih dahulu kita tunggu dulu sampai handphone ini terhubung ke jaringan internet oke sudah terhubung ke wifi kita klik menu tambah jaringan kemudian pada kolom SSID kita ketikkan aja youtube.com y-o-u-t-u-b-e titik com kemudian youtube.com yang sudah kita ketikkan kita blok ya tekan dan tahan kita blok sampai muncul menu-menu di bagian atasnya kemudian disini ada logo rantai nomor 2 dari kiri kita klik logo ini sampai muncul tampilan youtube nya atau aplikasi youtube kemudian muncul buka dengan selanjutnya kita pilih browser saja kita klik browser sampai browsernya terbuka kemudian setuju dan lanjutkan dan seperti biasa untuk bypass FRP kita mengakses blog magelang flasher kita ketikkan aja pada kolom address bar nya url blog magelang flasher dengan alamat url atau domain www.magelangflasher.com jadi www.magelangflasher.com seperti ini ya www.magelangflasher.com magelangflasher.com kalau sudah kita ketikkan alamat url blog magelang flasher kita klik enter aja di keyboard kita dan kita tunggu sampai blog magelang flasher terbuka selanjutnya kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu bypass FRP yang paling bawah jika muncul iklan kita klik tutup atau ik di pojok kanan atas dan ini dia halaman untuk bypass akun google pada blog magelang flasher jadi langsung aja kita bisa masuk ke open setting menu di spesial shortcut android di bagian bawahnya ada banyak menu kita klik menu nomor 2 open setting menu kita klik aja langsung dan otomatis terbuka menu setelan dari handphone ini kita masuk ke tentang telepon kemudian kita ketuk beberapa kali pada versi MIUI nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang opsi pengembang berhasil kita aktifkan kita kembali masuk ke menu setelan tambahan kemudian masuk lagi ke menu opsi pengembang kita klik menu ini kemudian di dalamnya ada menu buka kunci OEM kita aktifkan menu ini untuk membaipas akun google nya klik di bagian tulisan bukanya jadi yang kita klik adalah tulisan buka sampai muncul notifikasi izinkan pembukaan kunci OEM kita klik aktifkan sekarang kita bisa merestat handphone ini tekan tombol power kemudian kita pilih restart atau mulai ulang dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai akun google sudah berhasil kita bypass cukup dengan mengaktifkan buka kunci OEM apabila tadi teman-teman mengalami kendala youtube minta update silahkan web data dulu via recovery mode oke kita lanjutkan setup nya dulu sampai ke tampilan menu agar cepat proses setup nya maka kita lupakan jaringan wifi nya dulu kita putuskan koneksi internet di handphone ini kemudian kita lanjutkan setup offline tanpa menggunakan koneksi internet sampai ke tampilan menu pada saat proses setup seperti ini bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu oke kita lanjutkan dulu setup nya pilih tema bebas ya mau yang kanan atau yang kiri sama saja kemudian pengaturan selesai kita tunggu sebentar sekarang sudah tidak muncul notifikasi belum masuk lagi handphone langsung masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass jadi akun google nya sudah tidak mengunci lagi kita bisa hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet maka aman akun mi juga sudah tidak akan mengunci lagi kita tunggu sebentar sampai handphone ini dapat koneksi internet kemudian kita cek dulu ke bagian atau ke menu akun mi dan perhatikan disini sudah clean untuk akun mi nya namun masih muncul notifikasi seperti tadi ya jadi penyimpanan cari perangkat bermasalah perangkat ini tidak aman kita akan coba untuk cek sensor nya kita bisa dial ke 112 kemudian tutupi di bagian sensor telepon di bagian atas handphone ini ternyata layarnya tidak mau mati kemudian kita cek lagi kita ambil gambar menggunakan kamera jadi kita jepret bebas saja atau malah kameranya lambat ya untuk membuka ya kita tunggu sebentar oke sudah berhasil terbuka kita coba untuk mengambil gambar kemudian hasil jepretannya atau hasil gambarnya ini kita coba untuk bolak-balik jika ternyata gambarnya tidak ikut terbalik jadi tidak bisa terbolak-balik otomatis maka memang sensor di handphone ini mati langkah selanjutnya setelah kita unlock akun mi bypass akun google sekarang adalah fix sensor nya jadi memperbaiki sensor nya handphone kita matikan lagi kemudian kita akan melakukan test point lagi kita bergabung dulu dengan tampilan windows kita siapkan lagi untuk device managernya kemudian kita akan melakukan test point lepaskan dulu sejenak soket baterai di handphone ini kemudian pasang lagi dan kita lakukan test point lagi hubungan dua titik test point menggunakan pencet sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1HB dengan 3 kali lalu kita hubungkan handphone ini ke komputer kita cek apakah sudah terbaca sebagai ideal mode otomatis ya langsung terbaca sebagai ideal mode sekarang kita jalankan file fix sensor nya kita buka folder fix sensor kemudian kita jalankan fix sensor UGG action nya untuk password nya masih sama dengan yang tadi jadi ketika tool ini meminta untuk input password kita bisa buka file password TXT nya untuk meng-copy paste ulang password nya password nya adalah chakwe 2018 kita copy kemudian kita pastikan pada kolom input password nya klik kanan paste kemudian klik OK maka akan otomatis langsung berjalan untuk proses fix sensor nya atau memperbaiki sensor yang rusak pada Redmi Note 5A Prime ini oke kita close tool nya kemudian sekarang kita akan kembali ke handphone nya untuk kita nyalakan lagi kita akan lihat hasil fix sensor kita apakah berhasil atau tidak sebelum kita nyalakan lepaskan sejenak socket baterai nya kemudian kita pasang lagi tekan tombol power sampai muncul logo MI di layar handphone ini kita akan tunggu hasilnya tunggu sebentar loading nya kemudian handphone sudah masuk ke tampilan lock screen kita coba untuk unlock screen nya swipe ke atas saja sekarang kita akan cek sensor nya setelah tadi kita fix sensor kita buka menu akun MI sudah tidak muncul notifikasi di bagian bawah layarnya lagi kemudian kita akan coba untuk cek sensor telepon nya tadi mati ya untuk sensor telepon nya kita bisa dial lagi ke 112 kemudian tutupi di bagian atas layar handphone ini jika layarnya otomatis mati maka sensor nya sudah bekerja kita coba dial ulang untuk cek sensor nya tetapi kita coba dial ke 112 tidak bisa terhubung ini jadi sensor di bagian atas layar itu jika kita menerima panggilan atau menelpon jika kita dekatkan handphone ini ke telinga maka otomatis layarnya akan mati tapi disini aku coba untuk dial ke 112 kok tetap tidak ada respon di layarnya mungkin memang kondisi panggilan harus terhubung dulu baru sensor nya bekerja silahkan coba sendiri ya kita anggap saja sensor nya sudah fake kita coba cek di album galeri kemudian foto yang tadi kita ambil tidak bisa kita rotasikan otomatis sekarang sudah bisa berotasi otomatis yang artinya sensor memang sudah bekerja namun untuk sensor telepon tadi mungkin harus terhubung dulu panggilannya baru kita tutupi bagian atas layarnya bisa otomatis mati sendiri layarnya atau non aktif layarnya ketika kita melakukan panggilan ataupun menerima panggilan yang jelas tadi sensor nya sudah kita buktikan menggunakan gambar atau foto yang kita rotasikan dan gambar tersebut bisa berotasi otomatis jadi kita bolak balik handphonenya gambar mengikuti posisi handphone yang artinya memang sensor di handphone ini sudah pulih lagi jika teman-teman masih kurang yakin silahkan bisa menginstall aplikasi sensor box di playstore kemudian setelah aplikasi sensor box nya terinstall teman-teman bisa jalankan aplikasi tersebut dan lihat sensor mana yang masih belum aktif oke ini setelah kita pasang casing belakangnya kita pasang sensor sidik jarinya kita restart dulu handphonenya agar sensor sidik jari pada handphone ini bekerja lagi untuk tutorial ini dan file ini ini hanya berhasil dilakukan pada Redmi Note 5A Prime dengan garansi resmi TAM Made in Indonesia untuk yang garansi distributor besok kita bikinkan videonya sendiri oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota